Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lentera Qur'ani yang dimulakan Allah SWT Semoga sahabat semua dan keluarga tercinta, sehat walafiat, terus semangat melaksanakan kebaikan dan ketaatan Alhamdulillah kita berjumpa kembali Kali ini lentera Qur'ani ingin berbagi tips-tips menemani buah hati menghafal Al-Quran dengan menyenangkan di rumah Ditutupnya sekolah untuk sementara selama pandemi Membuat anak-anak harus melanjutkan belajarnya di rumah Karena para guru tidak mungkin datang ke setiap rumah Maka orang tua atau pengasui akan menjadi guru bagi anak-anak di rumah Bila tidak terbiasa mendampingi anak belajar atau menghafal Al-Quran di rumah Tentu ini akan menjadi tantangan baru bagi para orang tua Banyak sekali orang tua yang masih galau bahkan kalang kabut menghadapi masalah ini Semoga tips-tips berikut ini bisa membantu memberikan solusi dan menjadikan belajar atau menghafal Al-Quran di rumah menjadi happy Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Menciptakan suasana Qur'ani di rumah Kita rutin memutar murat sal Al-Quran Kita menghias dinding-dinding rumah dengan hiasan-hiasan yang bernuansa Qur'ani Kita putar acara televisi seputar hafid-hafidhu Al-Quran Sehingga apa yang anak-anak dengar adalah Al-Quran Dan yang mereka lihat pun adalah Al-Quran Tips kedua Mengetahui dan memahami gaya menghafal anak Karena anak-anak memiliki gaya menghafal yang berbeda-beda Ada dua tipe gaya menghafal anak Yang pertama dengan mendengar Yang kedua dengan melihat Apabila anak suka dengan gaya mendengar Maka kita bantu dengan menyetel murat sal Supaya anak-anak selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Baik kita berada di rumah Atau saat berkendara di mobil Atau dimanapun kita berada Ketiga, ikut terlibat langsung Keterlibatan langsung orang tua Selain bisa melihat langsung perkembangan anak Juga akan berdapat baik pada komunikasi dengan anak Luangkan waktu setidaknya 10-15 menit Untuk menemani anak menghafal Al-Quran setiap harinya Kalau bisa lebih dari itu maka lebih baik Keempat, ajak anak-anak untuk belajar membagi waktunya Kapan waktunya menghafal dan kapan waktunya bebas bermain Sehingga ketika sudah memasuki waktu menghafal Maka kita bisa mengajak anak-anak untuk lebih fokus dan berkonsentrasi Kelima, mengurangi gangguan Kita harus menciptakan kondisi yang nyaman Diikuti dengan mengurangi gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita Gangguan ini biasanya berupa televisi, mainan, ataupun HP Apabila sudah memasuki waktu menghafal Al-Quran Maka kita harus menyingkirkan semua gangguan-gangguan tersebut Kenam, menjadikan kegiatan menghafal Al-Quran sebagai aktivitas rutin Konsisten dengan jadwal yang sudah dibuat dan menjadikannya sebagai aktivitas rutin Apabila kegiatan menghafal Al-Quran sudah menjadi rutinitas Maka akan lebih mudah bagi anak untuk berkonsentrasi dalam menghafal Al-Quran Ketujuh, mengulangi atau merajak hafalan sesering mungkin Tidak hanya bagi orang dewasa saja Metode pengulangan hafalan juga diterapkan bagi anak-anak Pengulangan hafalan ini bagi anak-anak bisa dilakukan sambil bermain dengan mendengarkan morotal Atau dalam bentuk nyanyian menyenangkan agar anak-anak lebih mudah dalam menghafal Delapan, memberi hadiah pada anak Cara terakhir atau tips terakhir dari kita Mungkin sangat umum yang biasa dilakukan oleh orang tua Dengan menawarkan hadiah pada anak ketika mereka sudah berhasil menghafal Misalnya, ketika anak kita sudah berusia 5 tahun Kita memberikan tantangan untuk menghafal surat-surat pendek dari Al-Quran Dan bagi yang sudah berhasil menghafal Akan kita berikan hadiah yang bermanfaat bagi anak tersebut Itulah tips dari kami Semoga Allah SWT memudahkan kita dan membantu kita Untuk membina keluarga kita menjadi keluarga Qur'ani dan Surugawi Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba selamat menikmati selamat menikmati